Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Angkat tanganmu, sadukan cita, melangkah bersama kita berkanya. Meraih cita-cita bersama, membangun baksa. Kobarkan semangat di dalam diri, mengisi hari dengan reaksi. Tunjukkan semua potensi diri, agar jadi insan prestasi. Jaga asa, kita bersama-sama. Terpengingin, meraih mimpi. Angkat tanganmu, sadukan cita, melangkah bersama kita berkanya. Meraih cita-cita bersama, membangun baksa. Jaga asa, kita bersama-sama. Terpengingin, meraih mimpi. Jaga asa, kita bersama-sama. Terpengingin, meraih cita-cita bersama. Di alat ceria. Di alat ceria. Di alat ceria. Di alat ceria. Meraih, silahkan duduk adik-adik. Terima kasih kak Anton, terima kasih kak Wisya. Yuk, silahkan duduk. Di sini sayangku. Tiga di sini, tiga di sini. Nih, ada di samping katami nih. Nah, di sini sayangku. Sudah belum? Oke. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama Kak Tami dan... Kak Azza. Dalam acara kesayangan kita, dongeng anak ceria. Hurrah! Wah! Wah! Selama satu jam ke depan Kak Tami, Kak Azra dan juga teman-teman yang lain ya. Di sini akan menemani semuanya sahabat ceria yang ada di rumah. Dalam berbagi keceriaan. Dan juga nanti ada apa aja Kak Azra? Kita bisa mendonget. Wah! Apalagi Kak Azra? Menari-menari. Menari-menari. Apalagi Kak Azra? Menyanyi teman-teman. Pokoknya banyak dah teman-teman yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Kita hari ini akan happy-happy! Yeay! Yeay! Tentunya masih di stasiun kebanggaan kita, PVRI Bangkulu! Yeay! Dan Kak Tami juga mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman yang merayakannya. Dan Kak Azra? Hari ini kita akan ada hari yang spesial loh. Iya Kak. Apa ya itu? Teman-teman karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Yeay! Makanya nih ada teman-teman kita yang ganteng dan cantik hari ini. Masya Allah sudah hadir pada hari ini ya. Oh iya Kak. Kak Azra mau bertanya dong. Bertanya apa? Boleh. Kak Azra sanggup gak ya puasanya? Tuh! Sanggup gak ya puasanya? Coba teman-teman yang lain ada bisa jawab nih. Ada mic di depannya. Siapa yang mau jawab? Kira-kira Kak Azra sanggup gak ya? Mana ya? Gak nyala mic-nya. Oke. Siapa ya? Kak Yusuf? Coba tebak. Kak Azra sanggup gak? Pasti dong dia sanggup. Pasti. Kalau Kak Yusuf sendiri? Jelas. Sebulan loh nanti puasa kita sanggup gak? Sanggup dong. Wah bagus. Tepu tangan dong. Siapa lagi? Kalau Kak Imaya pake mic-nya sayangku. Sanggup gak ya? Puasanya nanti. Sanggup dong. Wah. Bang Zelo? Sanggup gak? Sanggup. Mantap. Tepu tangan dong. Pastinya adik-adik yang ada di rumah insya Allah sanggup ya. Dalam menjalankan ibadah puasa Kak Azra. Betul sih Kak. Meskipun kita puasa kita gak boleh. Aduh haus. Aduh lapar. Itu gak boleh. Kita harus semangat. 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 Nah teman-teman. Dan adik-adik yang ada di rumah. Kita belum kenalan ya. Oh iya. Kita perkenalan dulu ya. Ini ada teman-teman dari Sanggar Kito Bersama. Yeay. Siapa nih yang mau kenalan duluan? Kalau menurut Kak Azra dari Kak Risa aja. Oh Kak Risa boleh. Silahkan Kak Risa. Halo teman-teman. Hai. Menurut saya Clarissa Putri Nabila. Sekolah di STIT Bratul Iza, Kota Bengkulu. Hobi saya mendongeng, membaca puisi, dan membaca buku. Yeay. Di samping Kak Risa, siapa namanya? Silahkan. Halo teman-teman yang ada di studio dan di rumah. Hai. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Afgan. Saya bersekolah di SD Negeri 37, Kota Bengkulu. Weay. Hobinya apa dong? Dan hobi saya, membaca puisi dan mendongeng. Wih, keren. Di samping Kak Yusuf, siapa namanya? Silahkan Kakak Cantik. Halo teman-teman. Hai. Nama saya Syakira Kitashya Ramadhani. Saya bersekolah di SD Negeri 99, Kota Bengkulu. Wow. Hobi saya menyanyi dan membaca buku. Weay. Terima kasih Kak Syakira. Di samping Kak Azra, siapa namanya? Ya. Pakai mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Oh iya, iya. Ini sayangku. Satu lagi. Hmm. Silahkan. Halo teman-teman. Hai. Namaku Filosofi Layana Feria. Aku bersekolah di Piwulang Becik. Hobi aku mendongeng dan membaca buku. Weay. Weay. Terima kasih Kak Vilo. Ada yang ganteng di sebelah sana? Di samping Kak Vilo. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Ramadhani. Colin. Sekolah di SD Negeri 5, Kota Bengkulu. Hobi saya membaca buku dan mendongeng. Weay. Dan terakhir nih Kak Azra ya. Di samping Bang Zelo. Siapa namanya? Silahkan. Kenalkan nama saya Inaya Erfya Siva. Saya bersekolah di STIT Baitul Iza, Kota Bengkulu. Hobi saya membaca puisi dan mendongeng. Weay. Wah Kak Azra luar biasa ya. Teman-teman kita dari sangar kita bersama. Ternyata rata-rata pada hobi membaca. Hobi puisi. Hobi mendongeng. Nah itulah tadi teman-teman sahabat ceria yang ada di rumah. Perkenalan dari sanggar kita bersama. Weay. 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 Dan tema kita pada hari ini. Wah udah gak sabar tuh Kak Azra dikadik yang ada di rumah. Weay. 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 Wah ini dia nih sebelum Kak Tami mendongeng Kak Azra. Kita akan menampilkan satu sahabat cilik kita yang akan membawakan cerita. Wah gak sabar tuh Kak. Yuk kita segera lihat yuk. Ayo ayo. Bagaimana ya penampilannya. Iya dari teman kita Kak Filosofi. Yang akan membacakan cerita. Apa ya? Buatkan cerita judulnya. Puasa pertama Doni. Wow. Kira-kira ada apa dengan si Doni? Oke Kak. Silahkan. Tepuk tangan dong. Wow. Miknya? Iya. Mau diambilin? Iya. Bentar ya. Nah ini dia. Silahkan Kak Filosofi. Halo teman-teman. Namaku Filosofi. Wah tak terasa ya. Besok udah mulai puasa. Iya ya. Siapa nih teman-teman yang sanggup untuk berpuasa? Aku. Nah teman-teman hari ini Filosofi akan membacakan dongeng yang berjudul Puasa Pertama Doni. Kita dengerin sama-sama yuk. Yuk. Doni adalah seorang anak berusia tujuh tahun. Suatu hari sepulang sekolah ia menemui ibunya dan bertanya. Bu. Tadi Bu Mira memberitahu kami kalau sebentar lagi puasa. Hmm. Puasa itu apa Bu? Puasa itu artinya menahan diri. Menahan dari lapar, haus, marah. Dari waktu subuh sampai mahrib datang. Nah besok udah mulai puasa. Doni coba belajar puasa juga yuk. Yeay asik. Doni mau Bu belajar puasa. Waktu sahur pun tidak. Doni masih terlelap tidur. Fiuh. 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 Doni ayo bangun. Udah waktunya sahur. Doni membuka matanya malas-malasan. Doni ayo bangun. Cuci muka dulu ya biar ngantuknya ilang. Sambil masih agak terpejam, Doni menuju kamar mandi dan cuci muka. Setelah itu ia menuju tempat makan dan sahur bersama ayah dan ibunya. Ketika di sekolah, Doni mulai merasa lemas. Pun demikian ketika akhirnya dia tiba di rumah. Tanpa ganti baju, ia segera menuju dapur dan membuka lemari es. Ibu yang melihatnya langsung menghampiri Doni. Doni sedang apa, kata ibu. Doni haus bu, mau minum, kata Doni. Ibu pun tersenyum. Nah gimana kalau Doni ganti baju dulu. Setelah itu sholat bersama ibu. Doni pun menurun. Selepas ganti baju, Doni dan ibu sholat bersama. Setelah selesai sholat, Doni mulai merasa mengantuk. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur. Fiuk, riuk, riuk, riuk. Sore harinya saat Doni bangun tidur, Doni membuka lemari es lagi. Ibu yang melihatnya pun langsung menyuruh Doni untuk mandi sore. Setelah mandi sore, Doni mulai merasa segar. Lalu ibu menyuruh Doni untuk tadarus bersama teman-temannya. Doni yang sudah segar pun menuruti permintaan ibunya. Ia pergi ke masjid dan tadarus bersama teman-temannya. Di sana ia senang karena ada banyak sekali teman-temannya yang juga ikut tadarus bersama. Tak terasa, azan mahri pun berkumandang. Alhamdulillah, kata Doni. Doni pun makan takjil bersama teman-temannya. Setelah selesai sholat, ia pun pulang ke rumah dan berbuka puasa bersama ayah dan ibu. Ternyata Doni bisa bu puasa. Doni besok mau puasa lagi. Doni mau puasa selama Ramadan ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti Doni bisa puasa satu bulan penuh ya. Demikian cerita dari Vilo. Nah teman-teman, besok puasanya yang semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vilo. Dan jangan kemana-mana adik-adik. Ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Tetapi... Anak Jaya Urang. Anak Jaya Urang.